Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Fikproject continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan dan mengulas mengenai dari table angsuran kur BRI dan beberapa syarat dan bunga yang tersedia mengenai kur atau kredit usaha rakyat tepatnya pada bulan Agustus 2022 sekarang oke jadi untuk kur ini pemerintah ini mendapatkan subsidi dengan suku bunga bahkan di tahun ini kurang lebihnya suku bunganya hanya 6% per tahun yang ini sangat murah sekali dan kalian jika ingin melakukan pengajuan di kur BRI untuk stepnya juga bisa dilakukan secara online dan ini adalah salah satu website yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pengajuan yaitu kur.pri.co.id bank BRI sebagai perbankan masih jadi tumpuan pemerintah dalam menyeluruhkan pinjaman produktif tidak heran dengan gerja serta reputasi yang baik BRI mendapatkan amanah untuk menyeluruhkan kredit melalui dana kur BRI 2022 hampir 60% dari total anggaran yang dikeluarkan pemerintah kurang lebihnya mencapai Rp 373,17 triliun ya untuk syarat-syaratnya jadi untuk syarat jika kalian ingin mengajukan kur BRI ada tiga yang bisa kalian pilih antara lain seperti BRI yakni kur mikro kemudian kur retail dan kur pembiayaan bagi TKI yang mengenai dari kur mikro merupakan pinjaman modal usaha dan investasi bagi pelaku usaha kecil mikro dengan plafon maksimal sebesar Rp 25 juta sedangkan kur retail merupakan pinjaman modal kerja dan investasi ada pun nominal pengajuan di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta nah ini jadi perbedaan dari liter danu mikro ya untuk mikro hanya sebesarnya Rp 25 juta dan untuk kur returnnya bisa kita ajukan sampai Rp 500 juta namun dengan beberapa syarat yang mungkin harus kita lengkapi ya antara lain seperti order akunan yang perlu kita berikan sebagai seminar untuk mengajukan pinjaman dari kur BRI ini ya sedangkan untuk kur atau pembiayaan bagi TKI lain-lain ini merupakan yang diberikan khusus bagi tenaga kerja Indonesia tujuhnya sebagai pembiayaan penempatan ke negara tujuan dengan nominal kredit maksimalnya Rp 25 juta rupiah ya ini sama saja dengan kur mikro dan beberapa syarat untuk melakukan pengajuan antara lain seperti untuk salah satunya adalah persyaratan untuk kur mikro yaitu pertama untuk kur mikro ini pertama adalah warga negara Indonesia yang memiliki jenis usaha produktif dan layak sebagai penerima program kur kemudian yang kedua adalah usaha telah berjalan minimumnya selama 6 bulan berurut turut-turut dan yang ketiga adalah penerima kredit tidak sedang menjalani atau menikmati fasilitas kredit produktif baik dari bank BRI maupun dari perbankan lain artinya kalian tidak memiliki kredit yang masih aktif di bank yang lain ya jika kalian ingin mengajukan pinjaman menggunakan kur BRI kemudian melakukan pengajuan kredit dengan mesi formulir permohonan serta melengkapi pergas yang dibutuhkan seperti KTP kartu keluarga surat legalitas usaha ya jadi ini surat izin bahwa usaha yang kalian dirikan atau yang masih berdiri sudah legal ya kalian harus memiliki surat usaha terlebih dahulu untuk prosesnya kalian bisa diproses terlebih dahulu atau bisa dibantu melapor kepada RT ataupun RW setempat kemudian selanjutnya adalah fotokopi legalitas jaminan tambahan entah itu BPKP motor maupun jenis aset lain yang dapat dipergunakan sebagai akunan ataupun jaminan kemudian syarat kur kecil ataupun retail buat kalian memang membutuhkan dana di atas 25 juta atau sampai kisaran 500 juta otosarnya juga sama ini berlaku untuk warga negara Indonesia juga usaha proktif dan layak menerima kredit usaha rakyat jenis retail dari bank BRI pemohonan tidak sedang menikmati layanan kredit produktif ya sama ya disini artinya kalian harus diterima melalui BRI maupun perpanggang lain jika kalian masih memiliki layanan ataupun kredit yang masih aktif itu tidak bisa asalkan yang penting kalian tidak memiliki pinjaman ataupun kredit melalui bank-bank yang lain seperti dari bank BCA mandiri BRI dan lain sebagainya usaha yang berjalan setidaknya telah berusia setengah tahun kemudian usaha yang dimiliki merupakan usaha legal yang telah mengantami surat izin atau surat keterangan yang dapat mengantikannya kemudian yang terakhir adalah fotokopi aset berharga baik berupa BPKP mobil ataupun sertifikat rumah yang rencananya akan dijadikan sebagai jaminan tambahan ya ini untuk syarat dari retail ya kemudian yang ketiga adalah syarat kur bagi TKI nah jika kalian mungkin sekarang ingin atau akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja dan kalau membutuhkan uang untuk pegangan ya dan kalian ingin mengajukan kurvei jenis TKI yang perlu dipenuhi yaitu adalah calon debitur merupakan warga negara Indonesia ya jadi kalian sebagai yang pengajukan pinjaman menggunakan kur BRI harus warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri kemudian mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir pengajuan kur TKI BRI melengkapi berkas dibutuhkan mulai dari KTP KK surat perjanjian penempatan kerja dan lain-lain nah jadi itu untuk beberapa syaratnya untuk syarat itu mudah sekali kalian perlu menyiapkan dengan saja untuk KTP kemudian KK kemudian surat usaha ya atau legalitas dari surat usaha dan untuk tambahan dari agunan atau jaminan yang lain kalian boleh menggunakan PPKP ataupun sertifikat rumah jika kalian ingin mendapatkan pinjaman kurang lebihnya di atas 25 juta ya kalian boleh menggunakan sertifikat rumah saja oke mengenai tablenya ini adalah beberapa atau salah satu contoh table yang bisa kalian kalian perhatikan nah jadi ini ada kur mikronya bunga 6 persen per tahun 0,2 persen per bulannya ya ada plafonnya 12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan ya dari pinjaman 1 juta sampai 50 juta rupiah oke disini ada keterangan beberapa dari cicilan per bulan yang perlu kalau setorkan jika kalian melihat atau meminjam 50 juta kalian akan eh dikenakan dengan bunga dan setoran per bulannya dengan tagihan atau tenor 20 tulannya 4 juta 303.321 rupiah yaitu persyaratan juga sama ya jika kalian sudah menikah kalau boleh fotokopi KTP suami dan istri fotokopi kartu keluarga fotokopi surat nikah pas foto 4x6 suami istri surat keterangan usaha asli kemudian fotokopi NPWP dokumen tambahan bila diperlukan ya jadi kalian boleh siapkan terlebih dahulu untuk beberapa berkas yang mungkin diperlukan saat kalian ingin mengajukan menggunakan kurperinya nah jadi buat kalian yang sekarang memang masih bertanya untuk pengajuannya bagaimana bang kalian boleh mengisi langsung formulirnya menggunakan website dari kur.ri.co.id ya namun jika kalian masih kebingungan atau bingung untuk cara menggunakan pendaftaran secara online atau video online kalian boleh langsung datang saja ke cabang atau bank BRI terdekat atau boleh melalui link untuk melakukan pengajuan dengan beberapa syarat yang sudah dilengkapi sebelumnya dan untuk proses pencairan itu kurang lebih seperti yang saya ketahui dari beberapa pengalaman ya kemarin ada keluarga saya juga menggunakan sertifikat rumah kurang lebihnya cair dalam waktu jangka 7-14 harian ya Jadi kalian ditunggu saja nanti akan ada dari pihak dari BRI mengunjungi ke alamat rumah kalian untuk melakukan survei dan selanjutnya silahkan kalian tinggal tunggu saja pencairan dari bank BRI mengenai kur dari pinjaman yang akan ditransforkan ataupun kalian boleh ambil secara tunai langsung dari bank BRI dan mungkin kurang lebihnya hanya seberusi saja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye Sampai jumpa kembali di video saya